Akhirnya gue dapet mic ini guys, ini mic lagi viral banget, banyak banget yang review di Youtube Dan hampir semua review-nya bilang bagus Microphone Mauno PD200X Langsung aja kita cobain Oke langsung aja kita unboxing guys ya Pertama disini kita pastinya dapet buku petunjuknya Kemudian udah pasti microphone-nya guys Dimana disini sudah ada stand adapter-nya Kemudian kabel USB Type-C yang panjang banget guys Dan inilah suaranya Ini suara standarnya atau suara flatnya yang belum diapa-apain guys Karena nanti guys ada banyak pengaturan yang bisa kita lakukan dengan microphone ini Sekarang gue mau bahas fitur-fiturnya dulu nih guys Supaya kalian tau apa aja yang kalian dapetkan saat kalian beli microphone ini Pertama kenapa gue suka banget sama microphone ini Karena microphone ini compatibility-nya itu lengkap banget ya Kamu dikasih port USB Type-C dan juga port XLR Port USB Type-C ini ya memungkinkan kamu untuk mengkoneksikan microphone ini langsung ke laptop kamu Bahkan ke handphone kamu yang memiliki port USB Type-C tentunya Kalau device kamu gak ada port USB Type-C Tenang aja brother Karena microphone ini juga punya port XLR Yang bisa kalian gunakan langsung menggunakan kabel XLR guys Ini bisa kalian colokin langsung ke mixer kalian Atau ke sound card Bahkan ke handphone-handphone yang masih memiliki koneksi audio jack 3,5mm guys Microphone ini juga memiliki input untuk monitor Yaitu input monitor jack 3,5mm Microphone ini juga ada knob-nya ya Untuk mengatur volume suara ya Tinggi rendahnya Kemudian guys kalau kamu tekan ya seperti ini Kamu bisa mengatur volume dari suara monitor headphone-nya guys Dan enaknya lagi karena ini adalah microphone dynamic guys Kalian udah gak perlu lagi phantom power Tinggal colok aja suaranya langsung keluar kayak gini guys Fitur selanjutnya microphone ini memiliki tombol mute ya Untuk mematikan suara Kemudian untuk sentuhan estetiknya Microphone ini tentunya ada lampu LED RGB Yang bisa kalian ganti-ganti warnanya dan modenya Langsung dari tombol di microphone ini Atau nanti guys kita akan lihat ada software khususnya Kemudian tentunya shock mount internal ya Kalian tau shock mount itu untuk bisa meredam getaran Dan di Mauno PDX200 ini guys Ini shock mount-nya langsung tertempel ya Walaupun kalian nanti bisa buka Kalian bisa atur lagi microphone-nya Menggunakan obeng aja guys Karena ini hanya dikunci menggunakan baut ya Kalian tinggal longgarin aja Kalian bisa atur lagi posisi microphone-nya Bahkan kalian bisa lepas juga guys Dan sekarang kita akan bahas Kenapa microphone ini dibilang paling worth it Dengan harga di bawah sejuta Kalian udah bisa mendapatkan spesifikasi Seperti microphone harga 2 juta sampai 3 jutaan guys Pertama kenapa gue suka banget sama microphone ini Karena polar pattern-nya cardioid Polar pattern cardioid itu guys Itu hanya menangkap suara ya Fokusnya hanya di satu sisi Dan untuk microphone ini Itu menangkap suara dari bagian atasnya guys ya Jadi bukan bagian depan Tapi bagian atasnya Jadi kalian harus memposisikan microphone-nya seperti ini guys ya Supaya suara kalian itu jelas Dan karena fokus menangkap suara dari sisi depan ya Ini bagus banget untuk para youtuber tentunya Karena bisa meredam noise atau suara bising dari sisi lain selain sisi depan guys Jadi kalau kalian punya AC atau punya kipas angin Ada suara kulkas di belakang Atau ada suara kucing kamu Itu bakal kekompres suaranya Karena hanya fokus dari depan Langsung aja kita cobain ya Gue akan coba berbicara dari depan dan dari samping Kamu akan dengar perbedaannya Cek 1, 2, 3 Ini jelas banget guys ya Sekarang gue akan ke samping kiri Cek 1, 2, 3 Samping kanan Cek 1, 2, 3 Di depan Di belakang Kalian dengar perbedaan suaranya guys ya Jadi polar pattern kardioid ini ya Itu tadi istimewanya guys Hanya menangkap suara itu fokusnya dari satu sisi Yaitu sisi depannya Ini ideal banget untuk merekam suara vokal Suara instrumen musik Buat podcast Buat streaming Apalagi buat bikin konten youtube guys Karena itu tadi guys ya Polar patternnya kardioid Nah gak ketinggalan microphone ini juga ada software-nya Yaitu Mauno Link Kalian bisa download langsung di website-nya guys Oke guys Ini adalah software-nya dari Mauno Yang bisa kalian download langsung di website-nya Mauno Di sini ada 2 fitur Yaitu pertama fitur standar dan fitur advance guys ya Di software-nya ini Pertama kalian bisa mute dengan tombol mute Kemudian ada juga slider dari gain-nya Untuk volume dari microphone-nya guys Cek 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Kemudian juga ada headphone monitornya disini guys Kalau kita kecilin ya Itu suara monitornya langsung hilang disini guys Ya Kemudian disini ada jenis tonenya Disini gue pake tone yang natural Seperti inilah hasil suaranya guys ya Cek 1, 1, 2, 3 Kemudian ada yang original Cek 1, 2, 3 Ada yang deep ya Cek 1, 2, 3 Kemudian yang gue paling suka adalah ini guys Yang legacy Cek 1, 2, 3 Lebih profesional aja kedengerannya Kemudian disini gue akan balikan lagi ke natural aja ya Kemudian disini ada juga pengaturan dari lampu RGB-nya guys Disini kalian bisa matikan dengan tombol off ya Kalian lihat disini kan sekarang lampunya udah mati Kemudian guys kita akan coba nyalain lagi Lampunya langsung nyala Disini kamu bisa mengadjust juga ya Brightness-nya Tingkat kecerahan dari lampunya guys Kemudian di bawah ini adalah untuk merubah warna-warnanya guys ya Pertama gue akan coba ganti ke warna biru ya Warna ungu Ada banyak banget pilihan warna ya Namanya juga RGB Bahkan kamu ada mode otomatiknya disini guys ya Lampunya itu langsung berubah-rubah warnanya seperti ini guys Sekarang kita ke fitur selanjutnya Yaitu fitur advance guys Nah di fitur advance ini sama Ada tombol mute-nya lagi Kemudian ada slider gain Dan juga slider dari headphone ya Dan kemudian di bawah ini dia itu ada EQ-nya ya EQ-nya ini pilihannya ada yang flat Seperti ini guys yang flat ya Kemudian ada yang high pass filter Ini cocok banget untuk mengeliminasi suara-suara bass guys ya Kita coba CX123 ya kalian bisa denger ya Suara bass-nya itu langsung hilang ya frekuensi bass-nya Dan disini adalah frekuensi dari presence ya Jadi mid-nya itu lebih dipush lagi guys ya Kamu bisa denger ya Suaranya itu lebih kedengeran garing ya Lebih kedengeran kecemprang Karena itu tadi ya mid-nya itu di boost Kemudian gue paling suka adalah preset yang ini guys ya Itu kombinasi dari equalizer high pass filter dan presence boost ya Kita coba sekarang CX123 Kalian bisa denger ya Suara bass-nya itu langsung hilang Dan juga ada suara mid-tones-nya Gue suka banget dengan jenis suara seperti ini guys ya Karena biasanya guys suara bass itu ya bisa mengganggu banget Tapi tergantung lagi dengan jenis suara kamu ya Kalau suara kamu cempreng Kamu butuh banget tambahan ekstra bass ya Kamu bisa memilih yang ini Ya jadi lebih ada bass-nya Tapi kalau suara kamu berat Dan kadang-kadang suka menggulung suara bass-nya Kamu bisa pakai EQ yang ini guys ya High pass filter Jadi suara bass-nya itu langsung di-compress atau di-limit guys Kemudian disini ada juga limiter Nah limiter ini guys fungsinya untuk melimit suara Supaya suara kamu itu tidak nge-pick guys saat kamu teriak ya Kita akan coba aktifkan ya limiter Kita akan setting di minus 5 ya Gue akan coba suara yang keras aja kayak gini guys Nggak pecah ya Jadi karena sudah di-limit di minus 5 dB ya Gue akan coba setting di minus 1 dB aja guys ya Jadi nggak akan pecah guys Kemudian ada fitur compressor Nah compressor ini guys fungsinya untuk menyamakan level suara Kadang kalau kamu ngomong itu ya Kamu suka suaranya kenceng Tiba-tiba jadi pelan Nah itulah fungsi compressor Untuk bisa meng-compress suara yang pelan dan kenceng tadi itu menjadi satu level guys ya Dan disini pengaturannya ada disini Kamu tinggal atur aja ya Kamu bisa lihat disini gue aktifkan di minus 30 dB misalnya Suara gue yang kenceng langsung ter-compress guys ya Sama seperti ketika gue berbicara pelan ya Beda lagi kalau gue matiin compressor-nya Ini beda guys Gue berbicara kencang Kemudian pelan Kenceng Pelan ya Kalau gue aktifkan compressor-nya Kenceng Pelan Kenceng aja Volumenya itu tetap stabil dan sama Karena itu tadi guys fitur compressor ini Tapi sayangnya kekurangan dari microphone ini ya Dari knob-nya aja Kita nggak bisa melihat level dari suaranya Jadi kita harus mengiranginnya nih guys ya Volumenya kalau kita mau kurangin atau kita tambahin ya Karena tidak ada indikator level suaranya guys Seperti min sampai maksimum ya Itu polos aja kayak gini guys Jadi gue agak kesulitan untuk bisa menyeting suara volume ya Karena itu tadi tidak ada indikatornya guys Nah jadi gimana menurut kalian ya Dengan harga di bawah 1 juta Apakah mic ini worth it ya Dari segi suaranya Dari fitur-fiturnya Dari spesifikasinya ya Kalau gue secara pribadi nih guys ya Microver ini kalau untuk bikin konten Untuk streaming Untuk para gamers nih Atau bikin podcast Ini cocok banget Karena itu tadi ya Polar patternnya itu kardioid Hanya menangkap suara dari bagian depan Tapi tentunya itu tergantung kebutuhan Kalau kalian butuhnya microphone yang bisa menangkap Dari segala arah ya Dari sebelah kiri kanan atas bawah Itu adalah dengan polar pattern Omni direksional guys Itu lebih cocok lagi untuk ASMR Atau untuk menangkap suara dari keadaan sekitar Tapi kalau kalian seorang youtuber Yang ngomong di mix orang diri ya Ini cocok banget Semoga review ini ya Bisa membantu kalian Untuk bisa memilih microphone Yang kalian butuhkan Dan dengan harga di bawah 1 juta ya Kualitas suara seperti ini ya Gue sih gak pikir 2 kali guys ya Kalian langsung membuat aja Linknya ada di deskripsi di bawah Semoga kalian suka dengan konten review gue kali ini ya Kalian komen aja di bawah Kalau kalian suka Gue akan review-review lagi Alat-alat youtuber ya Racun-racun alat youtuber lainnya Yang bikin kamu ngiler pastinya Gue Azari Muda Kita ketemu lagi di konten-konten review selanjutnya Assalamualaikum Bye